Saya makin lama memperhatikan capres satu ini yaitu Anies Baswedan makin dungu makin dungu dan makin dungu kenapa saya katakan makin dungu dia itu tahu kalau dia punya data 80% lebih masyarakat Indonesia seluruh Indonesia itu puas dengan kepimpinan Pak Jokowi tapi Busedan ini terus menyerang menyerang tanpa data yang akhirnya menjadi bumerang kalau memang ada apa-apa yang terkait dengan keselamatan bangsa dan negara Nantotul Ulama tidak akan tinggal diam kita akan bergerak dengan segala kemampuan yang kita punya untuk sungguh-sungguh menjaga mengupayakan keselamatan bangsa dan negara semakin hari Anies Baswedan kelihatannya semakin dungu begitulah kata netizen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku Saudaraku sebangsa dan Sustana Air para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai senang rasanya saya Sainai kembali lagi menjumpai pemirsa sekalian dalam setengah jam ke depan saya akan menghadirkan kembali kebohongan-kebohongan dari seorang Anies Rasibas Wedan kehadapan pemirsa sekalian hal-hal yang membuktikan bahwa seorang Anies Rasibas Wedan memang benar beliau ini adalah tukang ibul dan juga dalam cupikan video saya kali ini kembali lagi saya menghadirkan bagaimana tokoh NU membantah apa yang disampaikan oleh Muhammad Iskandar bahwa Kiai-Kiai NU mendukung pasangan capres tertentu khususnya Bapak Muhammad Iskandar ini tidak segan-segan tokoh NU ini mengatakan bahwa terlalu goblok kalau sampai orang-orang NU mendukung Muhammad Iskandar yang bergabung dengan PKS dan juga dalam muatan video saya kali ini saya akan menghadirkan kehadapan pemirsa sekalian dimana kita akan mendengar curahan hati yang dilontarkan oleh AHY atau Agus Harimurti Diyono ketika beliau ini dilengsarkan dari koalisi perubahan untuk tidak memperpanjang waktu saya ingin mengajak pemirsa sekalian mari kita saksikan bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini dan semoga ada hal-hal baru yang bisa menambah wawasan kita selamat menyaksikan warga Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP 0% kita akan menggunakan fasilitas bank untuk bisa mereka melakukan dobang DKI dan sudah dibuatkan mekanisme pengaturannya dengan mereka menggunakan tabungan dulu janjinya apa ya janji kami 0 rupiah itu janji kita DP-nya kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang jadi memindahkan gawang itu gini tadi misalnya janji saya adalah DP 0 rupiah jangan kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu gawangnya dipindah supaya goal supaya bisa mengeritik diganti kalau gawangnya dipindah ini bukan pertandingan yang fair dong juga jangan itu moving the goal past apa kita mindahin gawang ini kita enggak tahu Anies ini kalau enggak jadi capres nanti bagaimana saya mau tanya kalian yakin enggak Anies ini bisa maju capres enggak yakin saya paling enggak yakin dari dulu enggak yakin last minute ini bisa berubah apalagi kalau bicara PKB gampang gampang sekali berubahnya bisa berubah jadi siapa yang menyangka kita lagi tidur enak-enak besok-besok besoknya baru kita dengar loh Anies deklarasi dengan Cak Imin besok kita tidur lagi Anies pisah dengan Cak Imin itu bisa terjadi ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa bukan Anies bukan Cak Imin bukan siapa-siapa yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Palu siapa Imam Mahdi Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan itu Imam Al-Mahdi Adil Imam Al-Mahdi anak kami Anies datang di rumah Tuhan dengan nama Anies terima kasih terima kasih saya menerima barang dari sorga dompet dalamnya dolar Amerika dolar singapun kami akan masalah itu bekal jihad bekal jihad saudara saudara ku sebangsa dan setan air sedikit saya mau menanggapi ya hanya demi kekuasaan seorang Anies Rashid Baswedan ini rela melakukan apa saja cuma karena demi ambisi kekuasaan coba kita lihat masuk ke pesantren pulang-pulang dengan nama Imam Mahdi masuk ke gereja pulang-pulang dengan nama Yohanes coba pemirsa bayangkan kalau masuk ke WC jadi apa kalau pulangnya jadi ta'i aduh Anies Anies seumur-umur saya bertemukan calon presiden yang demi ambisi kekuasaannya dia rela melakukan apa saja jadi tidak heran kalau pemirsa ada yang mengatakan atau netizen ada yang menghujat dia bahwa semakin hari Anies Rashid Baswedan ini kelihatan semakin dulu dan orang-orang seperti ini apakah layak untuk menjadi presiden di bangsa ini layak untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini apa yang tidak bilang berkuar-kuar soal koalisi perubahan apa yang mau dirubah Anies Anies sangat disayangkan ya seorang mantan gubernur dari DKI Jakarta mantan gubernur di ibu kota negara tetapi kok bisa sebego ini ya bisa percaya dompet dari surga ini pendukung Anies kalian yang dekat sama Anies Rashid tolong diingatkan dong ceramahin dia lah jangan so goblo kayak gitu so bego kayak gitu memalukan dia itu adalah calon presiden inilah kalau nafsunya terlalu tinggi untuk berkuasa sehingga lupa diri oke mari kita lanjutkan lagi ketemu lagi dengan salam waras saya makin lama memperhatikan capes satu ini yaitu Anies Baswedan makin dumu makin dumu makin dumu 80% lebih masyarakat Indonesia seluruh Indonesia itu puas dengan kepimpinan Pak Jokowi iya tapi Buskedan ini terus menyerang iya menyerang tanpa data yang akhirnya menjadi bumerang saya seluruh strategisnya Pak Prabowo dia ikutin alur mainnya Pak Jokowi saya akan meneruskan pembangunan Pak Jokowi saya akan saya akan saya akan karena program-program Jokowi itu baik walaupun kenyataannya kita masih meragukan betul tidak Pak Prabowo bisa mengimbangi cara kerja Pak Jokowi iya dan pasti strategi Pak Jokowi Pak Prabowo itu sudah sangat brilian berbeda dengan Buskedan ini wis makin dumu dan saya lihat pun muhaimin makin tidak harmonis muhaimin sangat tertekan ya karena muhaimin ini libidonya sudah terlalu tinggi dari orang belum ada capres dia sudah mencapreskan di seluruh Baleho di seluruh Indonesia Presiden 2024 yang lain belum mengumumkan capresnya iya tanpa ada yang meminang apalagi mendukung jadi capres jadi cawakres tidak ada yang meminang dan akhirnya dipinarlah oleh Anies Baswedan dan dia tidak pandang lebih lebar lagi sudut pandangnya cukup dia menerima dan saya melihat sekarang muhaimin sudah tidak nyaman sama Anies kita tunggu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tapi ini pintar tapi ini pintar pasti pintar iya supaya MC iya pak lalu itu 10 terbaik dulu aduh 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 tipis-tipis pak 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 gak bisa ginom dulu hahaha menang yang terakhir berdebat aja kayaknya paling kenang paling menguasai Medan perkataannya itu kan iya bener iya bener ya tenang pak gak ada 60 berdiri 4 juta ya tapi udah diakuin saya pendaharaan apa pendaharaan 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 katanya juga banyak gitu kan masya Allah kalau jadi MC bagus dong pak yang saya tuh penasaran bapak ini kayaknya orangnya entah sabar entah gimana kok kuat gitu loh pak semua capres semua penjabat publik ya itu aduh netizen Indonesia kadang kalau udah bicara ya pak ya bapak juga pasti tau lah kalau bapak mention apa bapak bisa bilang wah kalimat macam-macam ya entah memang dari hatinya atau titipan atau maksud kita gak pernah tahu ya tapi memang kalau pak Anies kalau menurut aku setiap dibully setiap ada berita-berita biring soal beliau senyum aja gitu kayaknya tuh nah how you handle this pak aduh how ya gimana ya ya biasa aja pas sih kesakit hati dong kesakit hati pak pak jangan emosifah pak Anies biasa pak saya ngomong sedikit aja viral tuh kemarin dipelintir orang gak ngerti maksudnya apa sebagai maksudnya apa kesal pak Karl saya emang hobbit hobbit saya tahu gak pak apa tuh Wha Wha gila gitu juga gak enggak tuh what i tau misalkan hati gak kesal gitu Pak tangkernama ini orang marah-marah ya kan dia yang memiliki masalah sebelumnya kan iya betul bisa jadi masalah 긴 oh nice dia yang merah-marah dia yang mencaci makin itu masalah dia bukan masalah saya bener gak tuh söyloninya aja saya cuma kalau lihat begitu tuh ini senang punya masalah sama dirinya bukan masalah sama saya itu kadang ada mikir ini yang pada nulis-nulisnya kasar-kasar itu rasanya itu nggak malu ya nanti kalau dibaca sama anak-anaknya ya mungkin itu karena pendidikan dininya kulak kenapa harus pentingnya pendidikan dini saya nggak malu sama anak-anaknya nah bapak pernah nanya nggak? keluarga ibu sakit hati nggak bapak digituin anak-anakmu sakit hati nggak bapaknya? dihina-hina dicaci-caci pernah nanya nggak ke mereka? pernah lah pernah pada awalnya mereka juga merasa nggak nyaman kan gini yang kami alami itu mereka juga sering dimensi iya di DM gitu kan mereka di awal-awalnya mereka juga merasa kayak kaget gitu terutama beberapa tahun yang lalu ya ketika mulai ikut pilkada itu wah macem-macem tapi kemudian mereka juga udah sampai di situasi seperti saya jadi kalau ada yang kayak gitu tuh ketawa aja lucu aja kadang-kadang di screen capture dikirimin ada ketawaan kita sekeluarga di grup tuh jadi udah nggak lagi apa ya ya biasa aja gitu dan ini ya sebetulnya ya bukan hal yang baru dari dulu kalau berada di wilayah publik itu diomongin dan diomongin macem-macem cuma bedanya kalau sekarang kita denger iya karena sekarang sosial media iya kalau dulu enggak iya tapi diomongin-omongin aja di dulu pasti kalau jadi jaman bongkaran juga iya iya kopi semuanya itu ngaur keputusan ini tapi kan kita nggak denger kalau sekarang kita denger jadi biasain aja denger itu dan kalau sekarang masuk di wilayah publik di wilayah publik itu kupingnya harus 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 siap ya iya harus kebiasa nggak usah marah udah nggak usah aja relax oke jadi buat netizen kalau kamu suka berkata kasar mencaci maki apapun dengan alasan kamu bahkan sampai bikin akun khusus untuk ngecacat aja loh kalau memang ada apa-apa yang terkait dengan keselamatan bangsa dan negara naltotur ulama tidak akan tinggal diam kita akan bergerak dengan segala kemampuan yang kita punya untuk sungguh-sungguh menjaga mengupayakan selamatan bangsa dan negara setelah kita tidak lagi bersama dengan koalisi terdahulu koalisi perubahan tidak lagi bersama dengan capres terdahulu capres Anies Baswedan demokrat tentu mengekspresikan rasa marah kecewa dan lain sebagainya bercampur adu tapi yang saya bangga bahwa demokrat itu adalah partai partai yang disiplin partai yang solid dan juga partai yang militan ini adalah sebuah hikmah hikmah dari segala peristiwa yang kita hadapi bersama suka duka jatuh bangun selama 3 tahun terakhir ini dan kuncaknya kemarin pada saat terjadi sebuah peristiwa politik yang tidak kita bayangkan dan harapkan ketika itu tapi saya saya sampaikan kepada seluruh kader dan juga kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada pada tanggal 4 September melalui sebuah press conference saya mengatakan rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana manusia sehingga tidak boleh ada alasan bagi kita untuk meratapi itu ternyata itu adalah takdir kita dan ternyata tidak lama dari itu Allah Maha Baik segera membukakan peluang-peluang dan harapan-harapan baru jadi saya bangga kepada seluruh kader demokrat yang ekspresif tidak terima kalau partainya dibegitukan tidak terima kalau ketumnya dibegitukan tapi kemudian kembali menggunakan logika dan rasional tidak kemerungsung berlarut-larut jadi memblek jadi enggak tapi saya bangga setiap bertemu dengan kader ketum tetap semangat kami dilakukan ketum baik pada saat rapat pleno kemudian komender sekol saya menghadirkan 38 ketua DPD lanjut dengan BIMTEK dimana hadir 1.800an anggota DPRD provinsi kabupaten kota dari seluruh Indonesia dan puncaknya Alhamdulillah ternyata ada yang mencibir dan mengolok-ngolok Allah Demokrat tidak akan kemana-mana nanti ujung juga balik-balik juga begitu Alhamdulillah kita sudah berada kembali pada jalan yang benar mudah-mudahan ini sebuah bentuk kasih sayang Tuhan Allah kepada kita dipisahkan dari mereka yang punya niat yang tidak baik dan kita kemudian disatukan dengan mereka yang punya niat-niat yang baik Insya Allah ya juga dengan cara-cara yang baik politik memang keras jangan pernah membayangkan jangan pernah mengharapkan politik lunak kemudian kita akan selalu diberikan karpet merah tidak pernah seperti itu dimanapun di dunia generasi apapun politik itu keras dan siapa yang berani dalam dunia politik artinya harus punya mental yang kuat yang kabah yang sabar tapi juga punya tujuan punya prinsip punya nilai saya bangga demokrat punya nilai dan prinsip-prinsip itu oh yang dikejar menteri-menteri dari partai nasdem sih gimana dari partai-partai yang lain dan begitu-begitulah seolah-olah ini adalah proses kriminalisasi atau proses penangkapan yang kebangkili hanya menteri-menteri dari partai pendukung capres yang berseberangan dengan Jokowi sebetulnya gak juga sih kan kita tahu partai Gerindra misalnya kan menterinya pernah ditangkap juga menteri KKP ya kan kalaupun ditangkapnya bukan masanya copras capres dari PDI pernah kan menteri sosial kalaupun sekali lagi penangkapannya bukan masanya copras capres tapi kan gak bisa diframing kayak gitu bahwa ini yang dikejar cuma partai-partai yang secara politik hari ini berbeda dengan Pak Jokowi lah Gerindra gimana kurang Jokowi daripada Jokowi sendiri kan Prabu yang gayanya sangat sangat Jokowi hari ini toh menteri dari partainya kena juga tuh kalau memang ada kasus PDI apalagi partai pendukung pemerintah partai pengusung presiden Jokowi bahkan partainya presiden Jokowi dan Gibran dan Bugi kok ada menteri dari PDI yang kena juga kalau gue sih ya sebagai masyarakat melihat ini ya sudah lah kalau memang ada bukti hukum bagus-bagus aja mau diproses mau ditangkap atau di apa itu bagus-bagus aja karena memang kita penting membersihkan orang-orang yang duduk di jabatan publik dari perilaku korup Aleksis Ligum lawani masjid Aleksis lawani masjid ke Jakarta tapi tempat itu terkenal sekali diprotes terus didemo didemo diprotes tidak pernah bisa ditutup tidak pernah ditutup pokoknya backingnya kita gak tahu siapa yang jelas tidak pernah bisa ditutup orang dari luar kota datang ke Jakarta dari bandara langsung ke sana itu pokoknya tempat itu tempat masjid buruk sekali protes-protes gak bisa terus ganti ke pemimpinan gubernur ganti sesudah gubernur ganti apa yang terjadi Aleksis ditutup hanya dengan menggunakan selembar kertas dan satu tanda tangan rampung langsung tutup itu namanya kewenangan mau protes seribu orang kalau gak punya kewenangan yang penting saya genutup terus nah sekarang saya dan Gus Imin dicalonkan oleh partai partai apa Nazem PKB PKS tiga partai ini mengusung nama koalisinya koalisi berubahan Sanes Amin itu singkatan Anies Amin Anies Mahaimin koalisi berubahan nah koalisi berubahan untuk melakukan berubahan nah kewenangan itu tidak didapat dengan cara-cara lain kecuali pemilu dan pil press jadi kita ingin mengajak pada warga sekalian apakah ingin perubahan atau ingin dilanjutkan kalau ingin perubahan maka dibantu ikhtiar ini siap dibantu ikhtiar ini dibantu ikhtiar ini sehingga ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bisa terlak sama ini bukan tugas yang kecil ini tugas yang besar tapi insyaallah tugas besar ini terasa ringan bila dijunjung bersama sama nah semoga poro kiai poro alim ulama poro nyai dan hadirin hadirat berkenan ikut menjunjung amanat ini siap siap ajak semuanya mari kita ikhtiarkan dan yang kami ikhtiarkan kalimatnya serhana kami ingin negeri ini ada keadilan supaya kemakmuran dirasakan oleh semua semua jangan sampai yang dapat kemakmuran cuma sebagian yang sebagian lain tidak dapat kemakmuran supaya kesempatan itu sama karena bangsa kita itu seringkali kalau sudah dapat terus lupa sama yang belum dapat betul betul iya om saya sering alami saya cerita ya boleh ya ceritanya nih kalau pas lagi datang acara seperti tadi rebutan foto rebutan selfie wah susuan rebutan selfie dorong-dorongan pas dorong-dorongan itu lupa kalau yang didorong kakaknya adiknya tetangganya terus pokoknya rebutan yang penting saya dapat selfie wah susuan dorong-dorongan nanti pas sudah susuan dorong-dorongan gitu gak lama kemudian saya sering didengar udah-udah-udah cukup-cukup panis capek panis capek padahal gak tanya sama saya capek atau tidak pecahan capek capek saya berhati kan yang bilang capek ini yang sudah selesai selfie lah yang belum selfie gimana betul gak kita itu sering begitu kalau sudah dapat lupa sama yang belum dapat bangsa Indonesia tidak boleh begitu kita harus membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar setuju mohon baik mohon nanti sama-sama kita ikhtiarkan insyaallah nanti diberikan kemudahan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren alfalah khususnya dipunyai sakhiah insyaallah punyai ini terus diberikan kesehatan panjang umur dan menjadi peneduh di pondok ini pelindung pemberi rasa tenang dan insyaallah pondok ini makin maju makin berkembang makin menjadi sebuah seperti begini seperti mata air yang mengalirkan air berubah ilmu yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang ada disini dan insyaallah ini menjadi sumur pahala pahala jariah bagi semua yang terlibat mau menaui makatan baik sekalian dan sakit kulaturagen ada salah lepat mohon dimaafkan insyaallah silaturahmi ini bukan silaturahmi terakhir silaturahmi pertama dan dilanjutkan di silaturahmi berikutnya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan percaya mereka suka suka jangan pilih mereka dikipuling dibohongin dikhian tidak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NO kepada orang kepada pihak yang membenci NO beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau DEMO Pancasila kafir hormat merah putih musrik kapolito hut gustur yahudi presiden tohut demokrasi syrik indonesia negara kafir dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa dodoh pak kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara BWNO Jawa Timur mendukung calon presiden tertentu pada gambarnya ini kantor BWNO bohong 100% loong ketuanya masih di kubak rapatnya gimana apalagi dikatakan yang judukung itu belas jangan percaya mereka suka pesan saya satu nikah mongkong mbak-mbak IPP pilih impenu saja fatayat pilih ansur banser oke pilih sing podo NONE jangan pilih mereka dikibulin dipohongin dikhiar diheretil menyekolahkan anak sekiranya sekolah itu gak jelas-jelas NU ahlusun awal jama besok langsung dicaput daripada kamu mati gak ditahilin daripada kamu mati gak ditahili daripada kamu mati gak dicirim rugi membiayai anak habis ratusan juta setelah pinter bapak mati suan bayo warisannya oke besok langsung dicaput cari sekolah yang NO ahlusun ahwal barang siapa barangkali itu kekuatan politik yang yang bertentangan dengan NO memusuhi NO menghina NO terobsesi menghancurkan NO gak usah besok sekarang juga segera bersahadat saya yang punyanya baik untuk negara NKRI muka mukha mukha titakhir benang al-fatihah Sebaliknya, calon presiden, hakil presiden, insukses, partai, bagi calon DPR, yang punya niat merusak Islam, dihakil Islam, muko-muko kalah. Yang punya niat menghancurkan alusunah wajamah, dihakil Imam Syafi, muko-muko kalah. Yang punya niat menghancurkan NO, dihakil Mbah Asim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, muko-muko kalah. Yang punya niat menghancurkan NKRI, dihakil Bung Karno, muko-muko kalah. Al-Fatihah. Penutup, karena ini pengajian, gak boleh kampanye. Kampanye itu apa? Kampanye itu saya ngomong pada sampean. Di depan orang-orang yang punya hak, Saudara-saudara, saya kader NO, saya main NO, Gimakruf kader NO terbaik, maka mari lah sesama kader NO, dukung yang kader NO Gimakruf. Itu gak boleh ngomong begitu. Itu contoh tarumat kampanye yang tidak boleh. Yang boleh itu ini, bukan kampanye, Marzuki ANN, ASN, PNS, dosen negeri. Gak boleh, namanya harus netral. Andai saya gak jadi BNS. Sejatinya sebagai kader NO, sangat ingin rame-rame bareng-bareng dukung Gimakruf. Itu boleh, karena gak kampanye. Hanya andai. Andai saya bukan BNS, kepingin ngomong seperti itu. Lantaran saya BNS gak berani ngomong begitu. Gak boleh, ngomong begitu gak boleh. Yang boleh, yang gak melanggar aturan KPU Panwas, itu kampanye mengajak pihak-pihak yang gak punya hak. Gileh, wahai semut-semut, umat Nafi Luh, wahai kodok-kodok laron-laron tawon-tawon, wahai malaikat Rokim Atid, yang mencatat amal baik dan buruk saya, wahai malaikat Hathatoh, yang menjaga saya, wahai jen-jen muslim, sekiranya kau, oleh Allah Jibrih Hakilih, tanggal 17 April, jangan lupa Gimakruf. Begitu itu gak termasuk kampanye, karena yang jajak semut-semut dan lupakan. Pokoknya, harus yang jujur, supaya kita masuk surga bersama mereka. Setelah kita iman, berusaha jadi orang takwa, gila yang begonya, iman banget, kau jadi orang takwa, kumpul sama brengsek-brengsek. Yang benar, iman takwa, kumpul sama orang jujur-jujur. Muka-muka, dewat Pilpres, pemilu ini, sampai kapanpun, Islam lestari. Ahlu sunnah wal jamaah lestari. N.O. lestari. N.K.R.I. lestari. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Crossing ceremony. Kalimat penutup, begini, menurut saya Marzuki, tuduh banget, kalau ada tokoh N.O., pengurus N.O., warga N.O. yang benar-benar N.O., mempercayakan, mempercayakan kepemimpinan negara ini, kepada kelompok yang memusuhi N.O. Mas yang ini punya kopiaput ini, belum nikah, punya pacar, punya calon, cantik banget. Dia tahu, bahwa pacar itu, mau direbut Mas ini. Ini saingannya, musuhnya. Udah tahu ini saingannya, musuhnya. berambisi juga ini. Mas ini ketika ada studi ke Mesir, tiga tahun, bilang padik Mas, tolong jagain pacar saya ini. Tak titipkan kesanian. Udah tahu musuhmu, kok malah kamu. Tiga tahun lagi. Pulang dari Mesir, mana Mas pacar saya? Ini sudah jadi siriku, punya anak dua. kucok-kucok blok, teman-teman. Tidak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan N.O. kepada orang, kepada pihak, yang membenci N.O. Dil. 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 Beberapa tahun yang lalu, ada kelompok-kelompok. Kalau D.O. Pancasila kafir. Hormat Merah Putih Musrik, Kapolito Hood, Gostur Yahudi, Presiden Tohut, Demokrasi Sirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu, berkolaborasi dengan kelompok lain, ingin merebutkan pemimpinan bangsa. Bodoh banget, kau amanatkan bangsa ini, kepada kelompok yang anti-negara. Siapa mereka? Boleh orang Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semoga saja pemirsa sekalian tidak jenuh ya, ketika menyimak cuplikan video dari saya yang terlalu panjang. Saudara, rekam jejak masa lalu terus dibongkar. Saat ini banyak sekali kita temukan di media sosial, rekam jejak dari Capres, Cawapres, berseliveran di media sosial. Sedikit, ketika kita mendengar ceramah yang disampaikan oleh Ustadz tadi, oleh KINU tadi, ada satu hal yang mau saya ingatkan kehadapan pemirsa sekalian. Bahwa, rekam jejak antara partai PKS, sekali lagi, antara partai PKS dengan tokoh-tokoh NU itu tidak baik. Googling saja. Pemirsa coba cari sejati Google, cek. Banyak sekali kasus kader-kader PKS yang memfitnah tokoh-tokoh NU. Hal inilah yang sering kali kita dengar bahwa minyak itu susah untuk campur dengan air. NU itu susah untuk gabung bersama PKS. Kenapa kita bicara NU? Karena masanya PKB itu adalah NU. Tapi apapun itu, saya sangat yakin dan percaya bahwa orang-orang NU mereka adalah orang-orang yang cinta NKRI, yang cinta Pancasila, yang cerdas, kritis, dan lain sebagainya. dan saya sangat yakin mereka sudah mampu untuk melihat, untuk memilah, dan untuk memilih figur capres dan cawapres siapakah yang layak mereka coblos di pemilu 2024 nanti. banyak sekali fakta-fakta yang bisa kita temukan dalam cuplikan-cuplikan video tadi berkaitan dengan Anis Rasbas Wedan dan juga Bapak Muhammad Iskandar. saya berharap saya berharap bahwa dengan cuplikan-cuplikan video tadi kita memperoleh wawasan baru. Kita memperoleh pemahaman yang baru. ternyata, ternyata, capres yang saya dukung ini punya rekam jejak dia seperti ini. Ternyata, capres yang saya dukung ini punya kelebihan dia seperti ini. Inilah hal-hal yang perlu kita pelajari bersama. Semoga saja, dalam muatan video saya kali ini, cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan kehadapan pemirsa sekalian, ada hal-hal baru yang bisa menggugah hati kita, yang bisa menyadarkan diri kita bahwa sosok capres yang saya tepat, maksud saya bahwa sosok capres yang tepat bagi saya untuk saya coblos di pemilu 2024 adalah siapa? Ada Anis Rasbas Wedan bersama capresnya Muhammad Iskandar. Dan juga pasangan ini dinilai rakuh. Entah kenapa, besok lusa pasti kita akan temukan jawabannya. Lalu, ada pasangan Prabowo Subianto, wakilnya mungkin besok lusa kita akan dengarkan bersama. Sama pula dengan Bapak Ganjar Pranovo. Mari kita pelajari rekam jejak mereka masing-masing. Secara umum, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Tetapi, dari mereka, pasti ada satu pasang yang layak untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Tugas dari pemirsa sekalian, tugas dari kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mampu untuk mencari itu. Kita harus mampu untuk memilih satu nama yang akan kita coblos di pemilu 2024 nanti. Begitulah kira-kira. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya, kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat, dan jangan pernah menyerah. Sama Tenggara Timur. Pancasila Timur. Sama Tenggara Timur. Sama Tenggara Timur.